Halo kawan-kawan kembali lagi di OZ Channel MM. Mungkin saking hotnya aksi Anda dan pasangan semalam, ada bekas cupang yang tertinggal dan dan tak bisa ditutupi dengan shawl atau baju. Berikut ini beberapa cara mudah alami, hilangkan bekas cupang dalam waktu singkat. Siapa sangka, pasta gigi bisa Anda manfaatkan untuk menghilangkan bekas cupang lho. Caranya, oleskan pasta gigi ke area bekas cupang dan diamkan beberapa menit hingga mengering. Pilih pasta gigi yang mengandung pepermin, karena dipercaya ampuh menghilangkan bekas luka pada kulit. Ulangi metode tersebut hingga bekas cupangnya benar-benar hilang. Ya, kulit pisang jangan langsung dibuang, manfaatkan dulu untuk hilangkan bekas cupang. Caranya, gunakan bagian dalam kulit pisang, kemudian oleskan ke area bekas cupang. Diamkan sekitar 30 menit lalu bilas dengan air bersih. Langkah pertama, simpan sendok logam ke dalam freezer dan diamkan selama 8-10 menit. Setelah itu, kompreskan sendok dingin tersebut ke area bekas cupang dengan sedikit ditekan. Lidah buaya memang kaya manfaat, bahkan berguna untuk hilangkan bekas cupang. Caranya, oleskan gel yang terdapat pada lidah buaya ke area bekas cupang Anda yang masih baru, lalu diamkan selama 10 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Namun, metode yang satu ini dianggap kurang efektif jika bekas cupangnya sudah berusia beberapa hari. Mengoleskan cuka apel juga menjadi salah satu cara andalan untuk menyamarkan bekas cupang. Caranya, oleskan cuka apel ke area bekas cupang sampai mengering. Namun, metode alami ini harus dilakukan berulang kali sampai bekas cupangnya benar-benar hilang. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM. Terima kasih telah menonton!